Intro Jubir Satgas penanganan COVID-19 Dr. Raisa Brotoasmoro menyatakan jika kasus kambuhan COVID-19 di Indonesia mencapai 80%. Hal itu disampaikan Dr. Raisa dalam konferensi pers yang disiarkan YouTube Sekretariat Presiden Jumat sore. Dr. Raisa menambahkan jika kasus aktif menurun dibanding beberapa bulan terakhir. Per hari ini, kasus aktif secara nasional 63.733 atau sekitar 16,6% dari seluruh total kasus. Saat ini, untuk suplai obat perawatan COVID-19 menurut Dr. Raisa sudah didistribusikan ke 34 provinsi dan 760 rumah sakit rujukan ditambah dengan lebih dari 250 ribu tenaga kesehatan. Alhamdulillah, berita baik datang dari Satgas Penanganan COVID-19 yang menyampaikan bahwa kasus aktif kita dalam persentase terkecil dibandingkan beberapa bulan terakhir. Makin banyak pasien positif COVID-19 yang sembuh. Jumlahnya, 305.100 atau mencapai hampir 80% dari seluruh total kasus sampai hari ini yang berjumlah 381.910 kasus. Hari ini, jumlah kasus aktif kita 63.733 atau sekitar 16,6% dari seluruh total kasus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, dalam menangani COVID-19, upaya kuratif atau penyembuhan saat ini semakin baik. Persediaan obat untuk penanganan COVID-19 dalam status masih aman. Sebagian besar obat tersebut juga diproduksi oleh industri farmasi nasional. Per 22 Oktober 2020, suplai obat perawatan COVID-19 sudah didistribusikan ke 34 provinsi dan 760 rumah sakit rujukan, ditambah dengan lebih dari 250 ribu tenaga kesehatan. Maka, kita makin optimistis, lebih banyak lagi kasus positif bisa disembuhkan. Sementara itu, ada dua hal yang harus kita lakukan. Satu, doakan dan dukung terus tenaga kesehatan kita, agar makin semangat dan fokus menyembuhkan pasien. Yang kedua, kita pastikan tetap disiplin pencegahan dengan 3M. Tentunya, untuk memastikan kita terlindungi, sekaligus tidak menambah jumlah pasien yang ditangani para tenaga medis. 3M atau memakai masker dengan benar, menjaga jarak dan menjauhi kerumunan, serta mencuci tangan sesering mungkin. Berkontribusi kepada performa Indonesia dalam menangani pandemi COVID-19. Terima kasih telah menonton!